Pemerintah Kabupaten Mamuju akhirnya sepakat merevisi perbub tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen. Keputusan tersebut diambil setelah mendengar masukan dari seluruh elemen masyarakat melalui forum musyawarah yang menghadirkan perwakilan petani, perwakilan mahasiswa, dan forum musyawarah pimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyetujui revisi peraturan Bupati Perbub nomor 188.54-120-KPTS-1-2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari seluruh elemen masyarakat melalui forum musyawarah yang dihadiri oleh sejumlah pihak terkait seperti perwakilan petani, mahasiswa, forum musyawarah pimpinan daerah, dan DIM 1418 Mamuju, Kapolres Mamuju, Perwakilan Legislatif, Kepala KPPU Makassar, serta Kepala Devisi Regional Peru Bulog Mamuju. Ada pun tujuh poin kesepakatan yang akan dituangkan dalam revisi perbub tersebut adalah revisi perbub tata kelola perdagangan gabah kering panen, pedagang dan pengumpul wajib memenuhi target bulog, PMK memperbolehkan penjualan gabah kering, keluar daerah bila stok bulog telah terpenuhi. Dan dengan adanya pengawasan terhadap pembelian gabah petani oleh perum bulog, berdasarkan harga rujukan dari Inpres nomor 5 tahun 2015. Sementara kesepakatan lain adalah perum bulog menyerahkan hasil pembelian gabah dari petani kepada mitra bulog, dinas perdagangan akan melakukan teraulang terhadap timbangan yang digunakan oleh para pedagang secara berskala. Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang, maka pihak keamanan dalam hal ini babinsa diketahui oleh Komandan Kodim, dapat melakukan teguran dan jika teguran tidak diindahkan, maka akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Mamuju Hapsi Wahid mengatakan, meski direvisi namun beberapa poin dalam perbub tersebut tetap dilaksanakan untuk menjaga ketahanan pangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apa namanya menjadikan satu dasar surat perpres, perpres, perpresiden nomor lima itu tentang standar harga, maka tentu ini terlalu jarak antara standar harga di pemerintah dengan harga yang terjadi di pasar, itu agak sedikit melunjang. Revisi terhadap perbub tata kelola gabah ini sendiri dilakukan setelah mendapat penolakan dari ratusan petani dan mahasiswa dengan mengelar unjuk rasa di kantor DPRD Mamuju di mana perbub yang mengharuskan petani menjual gabah ke mitra bulog yang dianggap tidak pro-rakyat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, EYUS melaporkan.